Pemirsa kita awali Ayu Sore dari informasi penolakan tenaga kerja asing. Penujuk rasa tolak 500 TKA di simpang 3 bandara Haluoleo, Konawe, Selatan, Sulawesi, Tenggara, nyaris ricu. Penujuk rasa juga nyaris menyandara seorang TKA yang akan masuk ke bandara Haluoleo. Saling dorong antara pengunjuk rasa saat masa dari ormas dan mahasiswa dihadang oleh petugas yang mengamankan aksi unjuk rasa. Mereka khawatir para pekerja asing menjadi kluster penyebaran virus korona. Masa menolak kedatangan 500 TKA di simpang 3 bandara Haluoleo, Sulawesi, Tenggara. Penujuk rasa ini dipimpin oleh anggota Komisi 3 DPRD, Sultrasudirban. Masa juga nyaris menyandara tenaga kerja asing yang baru keluar dari kawasan bandara Haluoleo. Beruntung tak terjadi kericuhan, aparat kepolisian berpakaian preman dengan cepat mengamankan TKA yang akan disandara. Bunda relakan darah juangka dikuasai oleh negara, diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.